Kierking merupakan peserta kontes musim ke-6 yang berhasil lolos menuju Grand Finale Akademi Asia 2023 dan sukses meraih juara ketiga di ajang paling bergensi tersebut. Sosok Kierking peserta kontes yang lolos hingga tahap Grand Finale Akademi Asia merupakan peserta dari Filipina. Di acara Grand Finale Akademi Asia pada Selasa, 5 September 2023, Ibu Kierking turut menyaksikan penampilan energik sang putra, Tak hanya itu, untuk menyaksikan Kierking tetap tenang di saat-saat penentuan, sang ibu beri pesan menyentuh. Dengan berderai air mata, Ibu Kierking mengatakan tetap akan menyayangi putranya jika menang maupun kalah. Menang atau kalah kami tetap sayang kepadamu, Kierking, kata sang ibu, seperti dikutip dari kanal YouTube Indosiar, Rabu, 6 September 2023. Mendengar ucapan sang ibu, Kierking membalasnya dengan mengatakan terima kasih kepada wanita yang telah melahirkannya itu. Tang Yu Ma, terima kasih, Ma, ucap Kierking sembari tersenyum. Untuk membuat Kierking dan sang ibu lebih tegar, Gilang Dirga selaku host berupaya menghibur dengan memberi support pada Kierking. Support Gilang Dirga tersebut dengan memberi keyakinan pada Kierking bahwa nasibnya akan baik sama halnya seperti Jirayut. Tidak perlu jauh-jauh, kita lihat contoh ini juga ada Jirayut yang juga jauh dari keluarganya dan sudah bertahan bertahun-tahun di Indonesia, ujar Gilang Dirga. Seperti diketahui, Jirayut merupakan lulusan di Akademi Asia musim keempat, meski tak juara, Jirayut tetap bernasib mujur kembangkan karir di Indonesia. Kendati demikian, menang atau kalah dalam grand final di Akademi Asia, Kierking diharapkan tetap melebarkan sayap karirnya dimanapun dia berada. Seperti yang diketahui, nama Kierking sendiri mungkin sudah cukup familiar di telinga pecinta musik dangdut terlebih bagi mereka yang selalu menonton stasiun televisi Indosiar. Penyanyi ini bernama lengkap Kierulf Raboy yang lahir di Mindanao, Filipina pada 8 Januari 1995, diketahui Kier merupakan penganut agama Kristen, sebagaimana mayoritas masyarakat negaranya. Pria yang sekarang sudah berusia 28 tahun ini dikenal sebagai penyanyi sekaligus aktor atau pemeran. Ia pernah mengikuti kompetisi Popstar Kids 2 pada tahun 2007 di negaranya dan sukses menjadi juara. Salah satunya kedekatannya dengan biduan muda terkenal Lesti Kejora yang kerap berfoto bersama. Bahkan yang paling terbaru, ia sempat berfoto dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Di samping kesibukannya yang aktif di depan kamera, King ternyata orang yang suka berolah raga. Selain itu, ia pernah memiliki minat yang cukup tinggi dalam dunia melukis dan sempat berlatih untuk itu. Hobinya yang lain yaitu adalah jalan-jalan alias traveling keliling dunia, misalnya saja di Singapore hingga Malaysia. Kendati berasal dari luar negeri, sosok pria ini memang terbukti mampu bergaul dan berbaur dengan orang Indonesia.